Wilayah permukiman terdampak banjir di Kota Semarang terjadi di wilayah Kuningan, Semarang Utara. Warga yang memilih mengungsi, dievakuasi oleh tim relawan gabungan dengan perahu. Wilayah permukiman terdampak banjir di Kota Semarang terjadi di wilayah Kuningan, Semarang Utara. Warga yang memilih mengungsi, dievakuasi oleh tim relawan gabungan dengan perahu. Sarana perahu digunakan oleh tim relawan gabungan untuk melakukan evakuasi terhadap warga di Pondok Hasanudin, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sebagian warga memilih mengusir ke tempat yang lebih aman. Evakuasi mulai dilakukan pada Sabtu siang dengan mengerahkan beberapa unit perahun. Salah satu warga yang memilih bertahan di rumah berharap agar ada solusi dari pemerintah kota Sumarang agar banjir yang tak terus berulang. Atau mungkin dibikin tanggul-tanggul di beberapa titik yang bisa membentuk air biar air laut tidak masuk. Menurut Lurah Kuningan Sumarang Utara, Samuri, banjir yang terjadi di pemukiman ini selain karena berada di posisi cekungan, juga debit air di Kalis Marang yang meningkat akibat hujan intensitas tinggi. Hingga Sabtu sore, sebanyak 45 warga telah dievakuasi. Diharapkan hujan tak kembali terjadi untuk bercepat proses turut air yang menggenangi.